Assalamualaikum, siapa yang sudah pernah buat mochi bites yang lagi viral? Kalau belum, yuk buat sama-sama dengan bahan yang ekonomis, insya Allah laris manis. Tapi sebelum lanjut videonya buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 3 sendok makan tepung maizena, kemudian sangrai tepung maizena di api kecil, sangrai tepung maizena sampai benar-benar matang. Sudah matang tepung maizena, biarkan dulu sampai dingin. Siapkan 6 bungkus biskuit goriorio, ini aku beli dengan harga 500 rupiah per bungkusnya. Kemudian pindahkan dulu ke dalam wadah, lalu buang bagian flanya atau yang putih-putihnya seperti ini, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita hancurkan kasar biskuit goriorionya. Sudah cukup kasar seperti ini hasilnya, jadi jangan terlalu halus ya. Sekarang kita siapkan untuk mangkuk kemasnya, disini aku pakai cup seperti ini yang ada tutupnya, ini kemasan 25 ml. Kemudian langsung kita masukkan biskuit goriorionya. Ini kita masukkan sampai penuh. Kemudian tutup. Isi sampai 6 cup. Sekarang kita buat untuk flak kejunya, siapkan 35 gram keju oles, disini aku menggunakan merek Pro Cheese. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Masukkan juga secuil garam. Tambahkan 1 saset kental manis putih. Masukkan 200 ml air, kemudian aduk sampai tercampur rata dan sampai kental manisnya larut. Masukkan 1 sdm tepung maizena larutkan dengan secukupnya air, aduk rata. Adonan flak kejunya sudah hangat, langsung aja kita masukkan larutan tepung maizena, aduk-aduk, kemudian masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, kita kemas, kita masukkan ke dalam cup seperti ini yang ada tutupnya. Kita menggunakan cup yang sama seperti Goriorio tadi ya, yang langsung aja kita masukkan sampai penuh, kemudian tutup, isi sampai 6 cup. Bahan mochinya, siapkan 250 gram tepung ketan putih, disini aku menggunakan merek Rose Brand. Tambahkan 40 gram tepung maizena. 70 gram gula pasir. 2 saset kental manis putih. 300 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai tercampur rata. Sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, adonan siap untuk dikukus. Siapkan wadah plastik seperti ini, kemudian olesi dengan sedikit minyak goreng tipis-tipis aja. Kita olesi sampai bagian pinggir-pinggirannya juga ya, supaya nantinya nggak lengket. Kemudian disini aku sudah panaskan kukusan. Masukkan adonan ke dalam wadah tadi, yang tadi sudah kita oles dengan minyak. Masukkan ke dalam kukusan, kemudian lapisi tutup dengan serbet. Kukus kurang lebih selama 25 menit di api sedang. Setelah 25 menit dikukus, keluarkan, biarkan dulu sampai hangat. Setelah hangat, aduk-aduk menggunakan centong seperti ini sampai membentuk suatu adonan. Sudah terbentuk suatu adonan seperti ini, pindahkan ke alas kerja. Di sini posisi adonan sudah benar-benar dingin. Langsung aja kita masukkan dulu 1 sendok makan tepung maizana yang sudah disangrai. Kemudian aduk sampai tercampur rata bersama adonan. Sudah tercampur rata, masukkan lagi 1 sendok makan tepung maizana yang sudah disangrai. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata bersama adonan. Sudah tercampur rata lagi seperti ini, tambahkan lagi 1 sendok makan tepung maizana yang sudah disangrai. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Tujuan memasukkan tepung maizana ke dalam adonan adalah supaya nanti hasil mochinya itu kokoh ya dan nggak lembek. Sudah tercampur rata seperti ini, buat lonjong. Kemudian potong menjadi 4 bagian. Ambil satu bagian, kemudian bentuk bulat. Siapkan coklat bubuk, disini aku menggunakan merek Kokoa. Ini coklat bubuknya tanpa rasa ya, nggak manis sama sekali. Nanti manis dari mochinya itu bisa dapat dari flak kejunya dan serbuk goryoryo. Ambil adonan dengan cara seperti ini, jadi seperti kita membuat baso ya. Ini aku timbang supaya nanti hasilnya bisa sama dan bentuknya pun bagus. Nah ini kurang lebih beratnya sekitar 8 gram. Kemudian kita ambil lagi. Nah kurang lebih ada 9 gram. Kemudian kita coba lagi, ini beratnya kurang lebih 10 gram. Jadi jangan berat-berat ya, kurang lebih sampai 10 gram aja sudah cukup. Supaya nanti hasilnya bisa sama semua dan menghasilkan mochi bites yang banyak. Sudah masuk 13 seperti ini, langsung kita baluri dengan coklat bubuk. Aduk sampai tercampur rata, pastikan mochi terbalut dengan coklat bubuk ya. Kemudian ambil mochi bites-nya, kemudian ayak. Diayak supaya coklat bubuknya nggak banyak yang nempel ya ke dalam mochi bites-nya. Untuk coklat bubuknya nggak bisa diganti dengan Milo ya teman-teman. Karena aku udah pernah coba pakai Milo. Beberapa detik aja hasilnya meleleh ya, jadi kurang cocok banget untuk jualan. Kalau pakai coklat bubuk seperti ini hasilnya benar-benar kokoh banget. Dan nggak lumer sama sekali, awet banget sampai seharian. Sudah masuk 13 seperti ini, sekarang kita siapkan box terraform yang persegi panjang. Kemudian alasi atasnya dengan kertas nasi motif seperti ini. Bagian gambar yang jelasnya taruh di atas ya, seperti ini supaya cantik. Kemudian taruh serbuk goriorie yang sudah kita buat tadi dan flakeju di sampingnya. Susun mochi bites di sebelahnya, susun biar hasilnya lebih cantik. Untuk satu box seperti ini bisa kita isi 13 piece mochi bites. Untuk garpunya aku menggunakan garpu bolu seperti ini aja. Atau kalau teman-teman punya ide lain boleh sesuai secara aja. Secara penampilan menarik banget ya, persis kayak jajanan yang ada di kota-kota. Walaupun kita tinggal di desa, kita bisa jualan mochi bites yang lagi viral ini. Dengan bahan yang ekonomis, insya Allah laris manis. Nah langsung aja kita cocol mochi bitesnya dengan flakeju dan serbuk gorioriu. Rasanya enak banget, manis, lembut dan kenyal banget. Teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih 25.533 rupiah jadi 6 porsi. Masing-masing per porsinya jatuh di modal 4.255 rupiah dengan isian 13 piece mochi bites. Kita bisa jual dengan harga 7 ribuan sampai dengan 8 ribuan. Atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal di darah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.